Tepatnya di kecamatan Malawa, Kaupaten Maros. Polisi dibantu warga mengevakuasi korban untuk dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Namun dua dari tujuh penumpang harus dibawa ke rumah sakit Dodi Saryoto karena mengalami luka serius. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat sopir kehilangan kendali saat mengemudi mobil yang berpenumpang tujuh orang. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Maros menuju Boneh. Namun mobil terbarik saat berada di calan menurun. Tepatnya kejadian di wilayah kecamatan Malawa. Jadi mobil berada dari arah Maros menuju arah Boneh pada saat di posisi jalan menikung ke kiri sedikit menurun lepas kendali sehingga menabrak piang yang berada di kiri jalan mengakibatkan mobil terbalik. Dan kecelakaan ini terdapat beberapa korban. Alhamdulillah semuanya selamat. Dari seluruh penumpang sekitar tujuh orang. Untuk pengemudi mobil dan satu penumpang sementara dirawat di rumah sakit Dodi Saryoto TNI AU. Terima kasih telah menonton!